Di video kali ini saya mau membahas tentang pentingnya kita berlatih bermain rally Halo semua, jumpa lagi dengan saya di channel youtube The Pimpong Video Buat kalian yang baru saja ketemu dengan ini channel, langsung saja di klik tombol subscribe yang berwarna merah ya teman-teman ya Jangan lupa kalian nyalakan loncengnya, biar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru untuk video-video dari saya Dan jangan lupa juga kalian follow akun Instagram saya, nanti link akunnya akan saya letakkan di deskripsi box Silahkan kalian cek di sana, kalian klik, kemudian langsung kalian follow ya Satu lagi, biar saya semakin semangat membuat konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua tentunya Langsung saja tekan tombol like-nya, nggak usah banyak bahasa-bahasa Langsung ke videonya Nah tentunya teman-teman bertanya ya, apa sih teknik bermain rally? Jadi bermain rally itu, ini kita ngomong gampangnya saja ya Jadi kita dorong-dorongan saja, cepat-cepatan Tapi kita berusaha untuk goal-nya itu tetap menghasilkan poin Contohnya yang baru saja saya contohkan ke teman-teman semua Tapi dorongnya juga nggak salah-salah nih ya Jadi tetap ada tekniknya, di mana tekniknya tentunya dengan penempatan-penempatan tertentu Kita juga melihat posisi lawan yang tentunya akan menyusahkan lawan main kita itu untuk mengambil teknik rally ini Nah disini yang poin penting yang perlu teman-teman ingat adalah Siapa yang cepat, siapa dia yang dapat poin Nah jadi kurang lebih seperti itu Contohnya seperti ini Nah setelah teman-teman semua sudah tahu teknik bermain rally seperti apa Pertanyaan selanjutnya adalah kapan sih teknik bermain rally ini bisa kita pakai, bisa kita maksimalkan Jawaban yang pertama adalah setelah kita melakukan servis dorong cepat ke tempat ataupun sudut yang menyusahkan lawan main kita Sehingga bola kembalinya kita pun tidak maksimal Itu yang pertama Kemudian yang kedua Setelah sesaat kita diserang atau setelah kita melakukan serangan teknik sepin Kenapa saya bilang seperti itu Karena kalau kita sudah diserang lawan atau kita sesudah melakukan serangan Bola kembalinya kita itu sudah bisa kita pastikan kosong Sehingga kita bisa cukup dengan menggunakan teknik bermain rally seperti yang saya contohkan tadi untuk menghasilkan poin Beda cerita kalau misalkan kita itu melakukan serangan Kemudian ada teknik ataupun karakter bermain lawan main kita itu menggunakan teknik pengembaliannya itu dengan teknik defense Itu nanti akan saya bahas di video selanjutnya Kurang lebih seperti itu Enak banget dilihat saya lakin teman-teman pun bisa melakukan teknik bermain rally ini dengan baik Tentunya setelah kalian semua menguasai teknik dasar untuk bermain rally seperti yang saya lakukan barusan Oke Nah informasi hari ini saya rasa cukup dulu Mudah-mudahan bermanfaat juga buat kalian semua Khususnya yang lagi semangat-semangatnya belajar tenis pengembalian ini Dan buat kalian semua yang belum subscribe silahkan dibantu subscribe dulu ya Yang tidak subscribe nanti saya sepin Setuju ya Nah sampai jumpa di video selanjutnya Salam dari saya dan salam pingpong Selamat menikmati